Intro Pria asal kampung Pancasila, Sirna Bayat, Lug Jambet Timur Karawang ini melakukan penimbangan berat badan di RSUD Karawang sebelum menjalani perawatan dari dokter. Setelah ditimbang pria bernama lengkap Yudi Hermanto, 33 tahun itu, mempunyai berat badan mencapai 310 kg. Ia memiliki bobot badan yang tidak normal atau berbeda dengan teman lainnya. Menurut pengakuan Yudi, saat bekerja di catering sampai sekarang ini mempunyai berat badan yang berlebihan, sampai mengakibatkan susah bergerak dan sesak nafas dan jalan pun cuma mampu beberapa meter saja. Adapun keseharian Yudi, sekarang ini cuma diam di rumah. Kalau sehari-hari ngapain aja, Pak? Sehari-hari ya sudah pengakuran sih, tiap minggu aja parkir. Bapak sendiri mengalami obesitasnya sejak umur berat? Masih sudah 2 tahun lah. Oh, sejak kecil berarti ya? Sejak kecil gak gemuk. Dari lahirnya udah gemuk, tapi gak kayak sekarang. Nah, kayak sekarang ini sejak umur berapa? Ya, sejak kerja di catering. Sejak kerja di catering. Oh, sejak kerja di catering? Nah, kerja di catering itu sudah berapa tahun, Pak? Setahun. Terus tahun ini mengalami peningkatan. Awalnya sebelum kerja di catering itu berat badannya berapa? Oh, ini ya 140. 140, terus rutin tiap 3 bulan sekali donor gitu. Apa karena donor itu gitu, 3 bulan sekali itu ya. Karena makannya nasi. Oh, makannya. Sementara untuk pengobatan Yudi, pihak RS UD Karawang sekarang cuma melakukan uji laboratorium dan penanganan lainnya akan dilakukan selanjutnya setelah diuji lab. Pengobatan Yudi di rumah sakit itu sudah ditanggung BPJS Kesehatan. Tapi pemerintah setempat tetap membantu untuk meringankan segala kebutuhan Yudi. Idealnya berapa sih, Pak? Udah umur 33 tahun dengan gantung tinggi badan ya. Tinggi badan dikurangin 110. Jadi kalau tingginya 180, dikurangin 110, jadi 70. Plus minus 10 persen. Jadi 77 sampai 83. Jadi tergantung tinggi badan. Yang ideal ya. Ideal itu namanya tinggi badan dibanding berat badan. Terus tadi pemeriksaan yang sudah dilawain apa aja, Pak? Pemeriksaan laboratorium masuk. Untuk pemeriksaan visi diagnostik, kita tidak mau menemukan kelemen apa-apa. Tidak ada garis-garis. Kemudian pemeriksaan laboratorium yang sudah kita lansatakan. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap, urin atau kencing laham, pemeriksaan fungsi hati, kemudian pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan asam morat, dan pemeriksaan kolesterol. Oke, jenis-jenis pemeriksaannya apa aja, Pak? Ya, saya sih menemukan Yudi ini dari sosial media ya. Sosial media. Kemudian saya komunikasikan sama pimpinan, sama ibu bupati, dan ibu memerintahkan saya untuk menengok ke sini, karena beliau masih ada di luar kota. Alhamdulillah sudah sigap semua, Pak. Pak Direktur, Pak Wadi, kemudian Pak Ajis, sama Pak Kepala Dinas Sosial ini sudah sigap semua, dan kebetulan yang bersangkutan memang memiliki BPJS. Jadi gampang. Dan BPJS-nya aktif, Pak. Kalaupun tidak ada BPJS, kita cover dengan jaminan kesehatan masyarakat dari anggaran APBD Kabupaten. Terima kasih telah menonton!